Sahabat Tani ketika ingin melakukan pindah tanam bibit cabai ke lahan ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi terlebih dahulu Hal ini bertujuan agar ketika pindah tanam tidak terjadi gagal tumbuh atau layu atau kemungkinan gagal lainnya Yang disebabkan oleh faktor dari internal bibit tersebut Maka ketahui beberapa ciri-ciri yang harus terpenuhi sebelum melakukan pindah tanam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Roy Swam Semoga teman-teman yang nonton video ini selalu diberi kesehatan Dimudahkan rezekinya dan dilancarkan aktivitasnya Yang sedang nanam yang sedang budidaya semoga hasilnya bagus Pandainya melimpa dan bertemu dengan harga yang fantastis Oke teman-teman ya kembali lagi di semayan cabai saya ini di usia 25 HSS teman-teman Kali ini kita akan membahas ciri-ciri semayan cabai atau bibit cabai yang sudah siap pindah tanam teman-teman Oke perhatikan baik-baik ya teman-teman supaya tidak salah paham ya Jadi yang pertama itu ya ciri-ciri yang pertama itu Di bagian apa namanya batang ya saya fokuskan dulu kameranya Di bagian batang ini dia itu kokoh sekali teman-teman ya Jadi batangnya ini udah kuat Ketika disenggol-senggol kayak ini dia itu kuat ya Jadi ciri-cirinya itu batangnya itu coklat ke bagian bawah Nah itu ciri-ciri kuatnya itu kayak gitu Ketika di kita at pucuknya kita goyang-goyang kayak gini ya Dia akan kembali ke posisi semula Jadi ya tegak lah kaku kayak gitu ya Itu tanda-tanda yang tau ciri-ciri yang pertama ya Yang sudah berani untuk dipindah tanam ya Jadi fungsinya apa ketika dia kena panas tidak layu atau membengkok kayak gini teman-teman ya Dia nggak apa namanya Merunduk lah ketika kena panas yang terlalu ekstrim teman-teman Begitupun ketika hujan dia ketika kena hujan dia nggak ketika ketimpa air itu nggak kalah Atau nggak merunduk lah gitu Karena biasanya kalau batangnya nggak kokoh ketika terkena air hujan dia akan merunduk kayak gitu Nah kemudian ciri-ciri yang kedua ya teman-teman Ini ciri-ciri yang kedua itu di bagian daun ya teman-teman Kalau tadi di bagian bawah ya di bagian batang sekarang di bagian daun Jadi di bagian daun ya saya capetin aja Nih minimal daunnya itu berdaun 6 teman-teman Ini tidak termasuk 2 daun yang di bagian bawah ya Nah daunnya itu di bagian atas ini ya Di bagian atas ini paling nggak ada 6 daun Dan itu kalau bisa tidak termasuk di pucuk yang atas ini teman-teman ya 2 pucuk yang atas ini kalau di penelitian itu biasanya belum dihitung teman-teman ya Daun pucuk yang di bagian paling atas itu nggak dihitung dan di bagian bawah Jadi daun utama itu hanya yang kelihatan besar-besar seperti itu Dan ini mayoritas di semain saya ini udah berdaun 6 semua teman-teman ya Jadi minimal untuk daun itu berdaun 4 sampai 6 ya teman-teman Intinya itu pertama batang yang kokoh kemudian di daun minimal itu 4 ya sampai 6 ya Kalau mau lebih nggak apa-apa asalkan tidak terlalu tua atau perakarannya itu tidak terganggu ya teman-teman Jadi ini alhamdulillah mayoritas sudah berdaun 4 dan 6 Kemudian yang selanjutnya teman-teman ya Ini ada di bagian paling bawahnya yaitu di bagian akar ya Kenapa di akarnya? Jadi ketika kita semain di potrai atau di plastik ya Itu akan terlihat akarnya seperti ini teman-teman ya Bisa kita cek seperti ini ya Jadi ini masih dalam kategori Kalau menurut saya pribadi ya Karena ini ciri-ciri yang biasa saya pakai ya Ini Sorry nggak bisa fokus nih susah fokus Jadi ciri-cirinya itu yang ketiga itu di bagian akar Jadi akarnya itu masih dalam kategori yang nggak terlalu padat teman-teman Biasanya itu ada yang sampai satu plastik Plastik es itu yang buat semai atau satu potrai ini Dia itu sampai penuh sampai akarnya itu udah putih Jadi media tanamnya itu nggak kelihatan lagi teman-teman Jadi full udah kayak terisi sama akar gitu Jadi medianya itu udah nggak kelihatan Nah yang batas wajarnya itu kayak gini teman-teman Ini masih batas kategori wajar Karena apa? Karena kalau dibiarkan ketuaan ya Itu maksudnya ketuaan itu akarnya itu nanti malah susah berkembang teman-teman ya Jadi susah sekali untuk berkembang Kalau akarnya itu udah memenuhi seluruh media tanamnya kayak gitu Jadi biasanya kalau saya semai di tanah langsung itu Setelah dicabut itu ujung akarnya itu kita potek teman-teman Tujuannya untuk apa? Biar nanti dia bisa menembus tanah kayak gitu Nah jadi ini kayak gitu juga ya Jadi usahakan kalau nyemai itu jangan kekurangan akar Ataupun kelebihan ya sedeng seperti tadi ya teman-teman Jadi saya pokoknya patokan untuk pindah tanam ya Yang saya pakai itu ya hanya tiga itu ya teman-teman Ingat hanya tiga itu yang saya pakai untuk patokan penyemayan ya Tiga aja yang pertama itu ada di batang Kemudian di daun kemudian di akar ya Kalau mau biar urutan dari bawah itu dari akar, batang, kemudian di daunnya Jadi tiga ciri-ciri itu yang biasa saya pakai Tapi saya juga kadang menentukan iya atau siap atau belumnya itu dari umur juga teman-teman Kalau saya patokan saya itu minimal 30 hari teman-teman ya 30 hari setelah semai atau 30 hari setelah pindah ke tanah Ya jadi ke media semai Jadi saya sebelumnya itu kan tiga hari sudah saya rendam Kemudian saya pindahkan ke kain Nah jadi 30 hari setelah kita masukkan ke media tanah Atau media semai ini teman-teman Itu hitungan saya ya seperti itu Karena apa Kalau dihitung dari sejak perendaman itu kurang pas ya teman-teman Jadi saya hitungnya setelah pindah ke potrai Nah dan mungkin teman-teman ada yang mungkin ada yang bertanya Loh memang satu bulan enggak ketua anak Kalau menurut saya ya ini menurut saya pribadi Jadi kita itu menentukan umur semayan itu atau nanti kita pindah semanya itu tergantung di lokasi teman-teman Nah di lokasi teman-teman itu lagi musim kemarau kah Atau lagi musim hujan kah Atau lagi musim apa Jadi di tempat saya ini ya Kenapa saya pakai tiga itu Kemudian di umur yang 30 hari Nah karena apa Karena di tempat saya ini walaupun curah hujan itu tinggi Tapi intensitas panasnya itu juga sangat tinggi teman-teman Jadi ketika semayan yang kita pakai itu umurnya rendah Maka itu akan sangat memungkinkan semayan saya ini layu Maka yang saya pakai itu adalah semayan yang usianya itu 30 HST yang teman-teman Jadi seperti itu Ini di masing-masing teman bakal beda-beda Mungkin teman-teman ada yang usia 20 hari sudah pindah tanam Usia 20 hari ini sudah pindah tanam Itu ya terserah Masing-masing kita beda Dan Enggak semuanya harus sama Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh